PELATIH INTER MILAN Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi optimis kuatnya bakal lebih kompetitif untuk memenangkan Scudetto di musim depan. Musim 2023-2024 akan menjadi tahun ketiga Inzaghi di Inter, dan hanya segelintir pihak yang berpendapat jika prestasi Inter di dua musim sebelumnya tidak memuaskan dengan memenangkan dua trofi Coppa Italia, dua edisi Supercoppa Italiana dan mencapai babak final Liga Champion. Kami menjalani musim dengan 57 pertandingan yang panjang, intens, membawa trofi dan kemenangan, tetapi juga mampu dengan baik dalam mengatasi saat-saat sulit. Ungkap Simone Inzaghi dalam konferensi persnya untuk memulai pelatihan pramusim. DNA Inter adalah kemenangan dan Scudetto, yang merupakan tujuan utama banyak klub. Kami adalah Inter, dan akan memberikan segalanya. Lanjut Inzaghi Markus Turam, Davide Fratesi dan Jan Bissek telah tiba, namun negosiasi terus berlanjut untuk memboyong kembali Lukaku secara permanen dari Chelsea. Saya benar-benar sinkron dengan Direktur dan Presiden. Kita semua tahu apa yang diwakili Lukaku dan apa yang dia lakukan di paruh kedua musim. Oleh karena itu, kami berjuang untuk membawanya kembali dan akan mencoba melakukannya lagi, tetapi saat ini dia berada di klub yang berbeda. Bursa transfer tidak dapat diprediksi, jadi dalam waktu 10 hari kami mungkin kehilangan beberapa pemain dan merekrut yang lain. Itu tidak membantu, tapi kami sudah terbiasa. Banyak pemain yang telah pergi dan menulis sejarah di sini, seperti Handanovic, Blanova, Brozovic, De Ambrosio, Zeko, Gagliardini dan Milan Skriniar. Kami memutuskan untuk menurunkan usia rata-rata squad, dan kami berharap para pemain baru juga akan membuat sejarah. Inzaghi ditanya apakah layak mengorbankan Onana agar Inter bisa memiliki Lukaku. Kita berbicara tentang Onana, yang merupakan pemain Inter dan akan dipanggil untuk latihan. Pasar transfer tidak dapat diprediksi dan semua klub Italia harus menjual sebelum membeli. Tetapi saya yakin kami akan memiliki Inter yang kompetitif dan saya telah diakinkan akan hal itu. Samir Handanovic dan Alex Kordas telah pergi setelah kontrak mereka berakhir pada 30 Juni, jadi Inter perlu membeli setidaknya dua keeper baru. Kami perlu menemukan penjaga gawang yang bagus dengan bola di kakinya, sehingga mereka yang datang akan memiliki karakteristik tersebut. Tutup sang pelatih. Inter Milan, secara resmi mengucapkan salam perpisahan dan terima kasih beserta penghargaan kepada Samir Handanovic yang telah pergi dengan status bebas transfer. Melalui laman web resmi, Nerazzurri merilis pernyataan bahwa Handanovic tidak memperpanjang kontrak dan telah meninggalkan klub setelah mengabdi sebelas musim. Fans Inter dan seluruh keluarga Nerazzurri mendoakan yang terbaik untuk Handanovic dan mengapresiasi semua yang telah dilakukannya. Tulis pernyataan Inter. Dia memiliki karir yang luar biasa, memenangkan Scudetto 2020-2021, Coppa Italia dua kali dan Supercoppa Italiana dalam dua kesempatan dengan warna Nerazzurri. Selama sebelas musim berseragam Inter, Handanovic membuat total 455 penampilan untuk klub. Kontrak Handanovic bersama Inter habis pada akhir bulan lalu dan klub telah mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak akan menandatangani kontrak baru. Ini berarti keeper berusia 38 tahun itu akan mengakhiri karirnya bersama Inter. Belum jelas apa langkah Handanovic selanjutnya dan keeper veteran itu bisa memilih bergabung dengan klub lain dengan status bebas transfer. Inter Milan telah menyelesaikan penandatanganan back Jerman Jan Aurel Bissek dari Arhus. Nerazzurri telah mengkonfirmasi kedatangan pemain berusia 22 tahun itu dalam sebuah pernyataan di situs resmi mereka, yang mengumumkan bahwa Bissek telah menandatangani kontrak lima tahun dengan klub menjelang musim mendatang. Bissek telah menjadi salah satu pemain pertama yang telah direkrut oleh Inter untuk jendela transfer musim panas ini. Nerazzurri telah mengidentifikasi mantan produk Akademi Mudakon itu untuk penguatan pertahanan yang ideal sebagai cadangan Alessandro Bastoni. Inter telah bekerja selama beberapa minggu terakhir dalam mendapatkan kesepakatan untuk mengontrak Bissek. Nerazzurri mengonfirmasi bahwa Bissek telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun yang akan berjalan hingga akhir Juni 2028. Inter Milan, telah menyodorkan tawaran kesepakatan permanen sebesar 30 juta euro plus bonus kepada Chelsea untuk merekrut kembali Romelu Lukaku di musim panas. Hal ini diklaim oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca di Marzio, bahwa Nerazzurri telah mengajukan tawaran baru yang lebih baik untuk mencoba memulangkan Lukaku. Seperti diketahui, tawaran Inter sebelumnya senilai 25 juta euro telah ditolak The Blues. Namun Inter telah kembali dengan proposal baru senilai 30 juta euro plus bonus. Selain meningkatkan tawaran, menyertakan bonus dalam kesepakatan itu juga terbukti penting. Nerazzurri bisa mendekati harga yang diminta Chelsea melalui penyertaan bonus berdasarkan performa sang striker. Semua indikasi menunjukkan jika Inter dan Chelsea tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menyelesaikan negosiasi Lukaku. Chelsea telah memberikan izin kepada pemain berusia 30 tahun itu untuk absen dalam pelatihan pramusim karena negosiasi transfer yang sedang berlangsung dengan Inter. The Blues memahami bahwa tidak akan ada gunanya memiliki Lukaku dalam pelatihan pada tahap ini ketika masa depannya belum pasti. Selain itu, Lukaku juga dilaporkan telah memberitahu Chelsea bahwa dirinya tidak berniat menjadi bagian dari tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Lukaku menginginkan Inter, dan dirinya ingin kedua klub bergegas guna menemukan kesepakatan. Oleh karena itu Nerazzurri pun mengajukan tawaran baru. Sekarang, bola tampaknya berada di lapangan Chelsea saat mereka mempertimbangkan tawaran yang telah ditingkatkan ini. Inter berharap tawaran tersebut bisa menjadi penentu untuk merampungkan kesepakatan Lukaku. Mereka tidak mau membiarkan pintu terbuka bagi klub lain, terutama Juventus yang masih memantau situasinya. Inter Milan, mengharapkan Manchester United untuk membuat tawaran yang menentukan dalam mengontrak keeper Andre Onana pada hari ini. Menurut pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio, yang melaporkan secara langsung beberapa saat yang lalu bahwa Inter menunggu tawaran definitif dari United dalam mencapai kesepakatan untuk Onana. Perwakilan Onana dikabarkan bertemu dengan United pada Senin kemarin dalam menyelesaikan persyaratan kontrak lima tahun untuk sang keeper. Sekarang, terserah Inter dan United untuk menemukan kesepakatan yang menentukan, di mana sejauh ini Inter menolak tawaran yang diajukan MU senilai tidak lebih dari 50 juta euro. Namun, setan merah tidak melambat dan akan meningkatkan tawaran guna meyakinkan Inter untuk mencapai kesepakatan. Di Marzio menjelaskan, tawaran United selanjutnya akan segera tiba dengan Inter percaya bahwa MU akan mengajukan tawaran berikutnya pada hari ini dan hal itu akan menjadi penentu. Inter dan United bisa menyelesaikan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang. Nerazzurri bisa menjual Onana dengan harga yang signifikan hanya 12 bulan setelah dia bergabung dengan status bebas transfer. Sementara itu, Di Marzio mencatat bahwa Anatoly Trubin menjadi target utama Inter setelah kepergian Onana. Inter Milan, telah menyetujui persyaratan pribadi dengan keeper Jan Sommer, tetapi belum mencapai kesepakatan dengan klubnya Bayern München. Menurut La Republika melalui FC Inter News, yang melaporkan bahwa Nerazzurri siap menyetujui kontrak 4 tahun dengan Sommer. Inter telah menjadikan Sommer sebagai salah satu target penjaga gawang utama mereka untuk musim depan. Mantan keeper Borussia München Gladbach itu adalah pemain yang diinginkan Inter untuk menggantikan posisi Andre Onana dalam jangka pendek. Dalam beberapa minggu terakhir, Inter telah bergerak dengan Sommer dan perwakilannya. Laporan menjelaskan bahwa Inter sudah meyakinkan Sommer, di mana keeper berusia 34 tahun itu siap menandatangani kontrak 4 tahun jelang musim depan. Namun, apa yang masih harus dilakukan Inter adalah mengamankan kesepakatan dengan Bayern München untuk transfer Sommer. Laporan mencatat, Bayern München masih bertahan dengan harga 10 juta euro, sementara Inter hanya bersedia memberikan penawaran sebesar 6 juta euro. Oleh karena itu, Nerazzurri masih harus melakukan negosiasi dengan De Bavarians untuk transfer Jan Sommer. Inter Milan, sedang mengulur waktu dalam mengejar keeper Anatoli Trubin dikarenakan Sahtar Donetsk terus bertahan dengan harga tinggi. Menurut Coriri dello Sport melalui FC Inter News, yang melaporkan bahwa Inter sedang mengantri dalam pengejaran Emil Audiro dari Sampdoria sebagai alternatif Trubin. Sejauh menyangkut sang keeper, Inter telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Trubin, di mana keeper asal Ukraina itu ingin bergabung dengan Nerazzurri untuk musim depan. Namun, Sahtar masih bertahan dengan biaya transfer 30 juta euro untuk Trubin, sementara Inter tidak akan mengeluarkan dana lebih dari 12 juta euro untuk sang keeper. Fakta bahwa kontrak Trubin akan habis pada akhir Juni mendatang tidak membuat mereka menurunkan tuntutan sejauh ini. Menurut Coriri, jika harga yang diminta Sahtar tidak turun secara signifikan, maka Inter mungkin akan mengambil strategi lain dengan mengincar Emil Audiro dari Sampdoria yang terdegradasi musim panas ini. Audiro akan bergabung dalam melengkapi posisi penjaga gawang, bersama Jan Sommer untuk musim depan. Kemudian, pada musim panas mendatang Inter akan kembali mengejar Trubin. Dengan kontrak pemain Ukraina itu habis pada Juni mendatang, maka Nerazzurri akan berusaha untuk mengontraknya secara gratis. Coriri juga melaporkan bahwa Inter telah bergerak dalam pengejaran Jan Sommer dari Bayern München. Terima kasih telah menonton!